Intro Bertempat di Aula Kamtip Mas Polres Dairi telah dilaksanakan acara penandatanganan MOU oleh Kapolres Dairi AKBP Januario Jose Morais, Kapolres Tanah Karo AKBP Beni R. Hutajulu, dan Kapolres Pakpak Barat AKBP Ganda M. Saragi. Acara penandatanganan MOU ini dihadir oleh para Kabak Ops, ketiga Polres, para Kasat, dan para Kapolsek sejajaran Polres Dairi. Penandatanganan MOU ini dilakukan untuk perbantuan perkuatan personil rayonisasi dalam rangka antisipasi Pilkada Serentak Tahun 2018 Provinsi Sumatera Utara, terutama dalam pelaksanaan Pilkada Bupati di Kabupaten Dairi. Dalam pembukaan acara tersebut, Kapolres Dairi menjelaskan bahwa hal ini sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri di lapangan, terutama dalam menghadapi Pilkada Bupati di Kabupaten Dairi, di mana personil dari Polres Tanah Karo dan Polres Pakpak Barat dapat membantu dan membackup Polres Dairi untuk mengamankan Pilkada di Kabupaten Dairi. Hal ini membuktikan bahwa ketiga Polres siap bekerjasama dan saling membantu dalam mengamankan jalannya Pemilu Kada tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara. Dari tujuannya, saya mewakili Kapolres Dairi dan Kapolres Pakpak Barat penandatanganan perbantuan perkuatan antara Polres yang terlibat atau terplotin di rayon 2. Ada tiga Polres Dairi, Polres Tanah Karo dengan Polres Pakpak Barat. Antara lain, kita akan saling bersinergi, memberikan petak perkuatan apabila Polres tetangga membutuhkan bantuan perkuatan. Utamanya kebetulan Polres Dairi sedangkan akan melaksanakan pengamanan Pilkada Bupati Dairi, termasuk juga kami seluruhan para Kapolres terlibat dalam pengamanan Pilkut Suh 2018, termasuk tugas-tugas lain yang membutuhkan bantuan perkuatan. Itu antara lain yang saya sampaikan, tujuan daripada penandatanganan MOU perbantuan perkuatan rayon 2 Polres Tertara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!